Jangan terlalu sombong. Huairu Ding adalah yang pertama bergerak. Lengannya yang layu tiba-tiba tertutup lapisan baja tebal. Itu sangat berat. Dia mengayunkan tangannya dan menabrak cakar yang tajam. Namun, Raja Hantu Hijau tidak peduli dengan keberadaan yang paling berpengalaman di keluarga Huairu. Dengan teriakan, jiwa iblis muncul dari tubuhnya dan meraung ke segala arah. Semua ahli keluarga Huairu terpaksa mundur. Ekspresi Huairu Gong menegang. Dia segera mengeluarkan harta sihirnya dan sebuah patung besar Tauti terbang keluar dari belakangnya. Saat patung itu muncul, ia langsung berubah menjadi makhluk hidup dan menelan Raja Hantu Hijau. Namun, saat Tauti menelannya, tubuhnya meledak. Seluruh tubuh Green Ghost King dipenuhi dengan sejumlah besar energi iblis. Energi iblis ini seperti bilah tajam, menebas ke segala arah. Dia terlalu kuat. Tidak peduli level apa seorang ahli, mereka semua adalah semut di depannya. Apakah itu kelas satu Spirit Master atau kelas tujuh? Tidak ada perbedaan di matanya. Huairu Gong terkejut. Dia hanya seorang pedagang dan tidak kuat. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Green Ghost King? Ayah! Huairu Muyu meraung dengan cemas dan bergegas mendekat. Pada saat ini, tubuh kurus dan lemah Huairu Ding tiba-tiba menyerbu. Dia melompat ke udara dan sejumlah besar baja muncul di sekujur tubuhnya. Pada akhirnya, dia berubah menjadi gunung besi besar dan jatuh ke arah Raja Hantu Hijau. Dong! Gunung besi itu jatuh ke tanah, dan bumi bergetar. Green Ghost King untuk sementara ditekan. Yuer, jangan ragu lagi. Cepat gunakan, hati suci. Pada saat ini, suara mendesak Huairu Ding datang dari dalam gunung besi. Hati suci, ditinggalkan oleh leluhur Huairu untuk berurusan dengan Raja Hantu Hijau. Jika dia tidak menggunakannya sekarang, kapan lagi? Huairu Muyu menggertakkan giginya dan segera mengeluarkan benda suci yang bersinar dengan cahaya dewa. Ketika energi yang dalam disuntikan ke objek ilahi, objek ilahi itu mekar seperti bunga teratai, dan memancarkan cahaya warna-warni yang langsung melesat ke awan. Dalam sekejap, seluruh langit tiba-tiba menjadi berwarna-warni, dan sejumlah besar cahaya kemasan bersinar dari awan. Adegan itu luas dan mengejutkan, luar biasa dan luar biasa. Tapi saat itu, wajah Suyun tiba-tiba berubah. Dia berteriak, Muyu, jangan. Apa? Huairu Muyu terkejut. Gunung besi yang dibentuk oleh kuali Huairu bergetar, dan bumi bergetar. Tidak bagus, Raja Hantu Hijau akan keluar. Ekspresi Huairu Gong berubah. Yuer, jangan ragu lagi. Cepat. Bunuh Raja Hantu Hijau. Cepat. Suara histeris Huairu Ding terdengar. Ketika Huairu Muyu mendengar ini, dia menggertakkan giginya dan tidak ragu lagi. Hati suci, di tangannya meledak seperti kristal yang meledak, pecah menjadi miliaran pecahan. Dengan Huairu Muyu sebagai pusatnya, mereka dengan cepat berputar, dan suara-suara aneh keluar, seolah peri bernyanyi dalam kegelapan. Huairu Muyu melihat sekeliling dengan tenang, pada saat itu, dia sangat tenang, dan merasa dikelilingi oleh rasa aman yang sangat kuat. Pecahan, hati suci, yang retak dengan cepat melayang ke udara. Itu menghadap cahaya keemasan dan memasuki langit berwarna-warni, akhirnya menghilang tanpa jejak. Tapi segera. Ledakan. Ledakan yang mengguncang surga meletus dari langit. Setelah itu, sejumlah besar garis gemilang muncul di langit tujuh warna. Garis-garis ini dengan cepat menyebar, dan dalam sekejap mata, mereka berkembang menjadi formasi yang sangat besar. Pusat formasi menghadap Raja Hantu Hijau yang sedang ditekan oleh Kuali Huairu di bawah kota Uye. Apakah ini hati kudus? Huairu Gong menatap kosong ke langit misterius dan bergumam. Raja Hantu Hijau, mari kita lihat bagaimana kamu melarikan diri kali ini. He he, Kuali Huairu meningkatkan tekanan gunung besi dan menggunakan hampir seluruh kekuatannya. Dia sudah mempertaruhkan semuanya pada lemparan yang satu ini. Tetapi pada saat ini, tawa yang suram dan puas diri tiba-tiba terdengar dari bawah gunung besi. Hahaha. Mendengar ini, ekspresi Huairu Kaldron sedikit berubah. Apa yang kamu tertawakan? Aku menertawakanmu karena terlalu naif. Aku menertawakanmu karena terlalu bodoh. Kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku seperti ini. He he, kamu benar-benar bermimpi. Hahaha. Sebelum tawa berhenti, kekuatan yang tak terlukiskan tiba-tiba meledak dari dasar gunung besi. Sebelum Huairu ding sempat bereaksi, dia disingkirkan dari statusnya oleh pihak lain. Dia langsung dikirim terbang dan jatuh di atas sebuah rumah besar, langsung menghancurkan rumah itu berkeping-keping. Ketika Raja Hantu Hijau muncul, dia melihat tangannya dengan cepat membentuk segel, dan gas biru pekat melayang di sekitar tubuhnya. Gas biru segera menghilang setelah meninggalkan tubuhnya, dan dia berdiri di tempat seperti batu, tidak bergerak. Ledakan. Suara keras lainnya meletus di langit. Dari tengah formasi besar dan gemilang, seberkas cahaya tujuh warna melesat ke arah Raja Hantu Hijau di bawah. Awan tebal tersebar, dan ki yang dalam hancur. Cahaya itu sepertinya mampu menembus segalanya. Suara mendesing. Tubuh Raja Hantu Hijau diselimuti oleh cahaya. Tanah langsung ditembus, dan kekuatan besar menyapu ke segala arah. Gelombang pencegahan secara bertahap menyebar. Orang-orang di sekitarnya semua gemetar dan kaki mereka lemas, seolah-olah mereka akan berlutut kapan saja. Namun, saat ini, tidak ada seorang pun dari keluarga Huayru yang memperhatikan perasaan gemetar ini. Tatapan semua orang terfokus pada tempat yang diliputi oleh cahaya tujuh warna. Mata mereka terbuka lebar saat mereka menatap lekat-lekat ke arah itu. Saya khawatir tidak ada apapun di dunia ini yang dapat bertahan melawan kekuatan penghancur ini. Bahkan jika Raja Hantu Hijau memiliki tiga kepala dan enam tangan, dia pasti tidak akan mampu bertahan melawan kekuatan hati suci. Tujuan Nenek Mo yang mewariskan benda ini adalah untuk menjaga dari Raja Hantu Hijau. Sekarang Raja Hantu Hijau telah mati karena hati suci, itu dapat dianggap memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Raja Hantu Hijau, mari kita lihat bagaimana kamu bisa melakukan kejahatan di masa depan. Suara emosi muncul saat orang-orang mengepung tempat yang diliputi oleh cahaya warna-warni, melampiaskan kebencian di hati mereka. Setelah sekitar setengah dupa waktu, cahaya tujuh warna secara bertahap menghilang, dan sebuah lubang hitam pekat muncul di sana. Tidak ada yang tahu seberapa dalam lubang itu, tetapi semua orang tahu bahwa Raja Hantu Hijau telah menghilang sepenuhnya. Tubuhnya telah dihancurkan sepenuhnya oleh cahaya tujuh warna, dan bahkan abu pun tidak tersisa. Pemandangan aneh di langit juga perlahan runtuh, dan semuanya mulai kembali normal. Apakah sudah berakhir? Orang-orang dari keluarga Huairu menghela nafas lega. Begitu Raja Hantu Hijau mati, semuanya akan berakhir. Sejumlah besar pecahan jatuh dari langit dan melayang menuju Huairu Muyu. Mereka menari seperti kepingan salju, dan pemandangannya sangat indah. Ini semua adalah bagian dari hati suci. Pada saat ini, tawa yang suram dan puas diri tiba-tiba meledak dari langit. Semua orang melihat ke arah sumber suara, hanya untuk melihat bahwa pintu hitam pekat di udara belum menghilang. Selain itu, sesosok berjalan keluar dari pintu. Orang ini berwajah panjang dan mengenakan jubah hijau. Matanya hijau tua dan auranya melonjak. Itu adalah Raja Hantu Hijau yang ditakuti oleh keluarga Huairu. Apa? Huairu Ding, yang didukung keluar dari reruntuhan, melihat pemandangan ini dan langsung membatu. Mungkinkah Raja Hantu Hijau benar-benar memiliki rencana cadangan? Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Raja Hantu Hijau sebenarnya tidak mati. Ini benar-benar mustahil. Dia sebenarnya tidak mati setelah memakan hati suci. Raja Hantu Hijau, tingkat keberadaan apa dia? Bahkan, hati suci, tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Apa yang harus kita gunakan untuk melawan orang ini? Berengsek. Ekspresi orang-orang dari keluarga Huairu berubah drastis saat mereka melihat orang di langit dengan kaget. Raja Hantu Hijau, yang terkena, hati suci, sebenarnya aman dan sehat. Tidak peduli siapa itu, mereka tidak akan bisa menerima kenyataan ini. Seperti yang diharapkan. Suyun menghela nafas dan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Huairu Muyu yang terkejut tiba-tiba menoleh dan bertanya pada Suyun, Suyun, apakah kamu memperhatikan sesuatu? Apa yang sedang terjadi? Jejak luar angkasa. Suyun berkata dengan suara rendah dengan wajah serius, ketika Green Ghost King ditekan oleh kakemu, Huairu Ding, aku merasakan sedikit space imprint di tubuhnya. Apakah dia menggunakan space imprint untuk berteleportasi? Ini tidak mungkin. Setelah hati suci, mengunci target, bahkan jika pihak lain melarikan diri ke ujung bumi. Itu juga akan membunuh mereka semua. Melarikan diri melalui teleportasi sama sekali tidak realistis. Ini tidak mungkin. Huairu Muyu terus menggelengkan kepalanya, tidak percaya sama sekali. Namun, kata-kata Suyun selanjutnya membuatnya benar-benar diam. Bagaimana jika Raja Hantu Hijau tidak memindahkan tubuhnya, tetapi jiwanya? Suyun berkata dengan sungguh-sungguh. Saat Raja Hantu Hijau hendak dipukul, Suyun dengan tajam melihat bahwa setelah dia mengucapkan mantra, jiwanya meninggalkan tubuhnya dan dipindahkan. Dia menoleh untuk melihat Raja Hantu Hijau yang berdiri dengan bangga di langit dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jika tebakanku benar, tubuh Raja Hantu Hijau ini adalah tubuh baru. Yang dihancurkan oleh, hati suci, hanyalah tubuh fisiknya yang lain. Dia telah menyiapkan dua tubuh jasmani. Pada akhirnya, keluarga Huairu adalah sekelompok orang idiot. Apakah ini satu-satunya orang luar yang bisa melihatnya? Green Ghost King tersenyum ringan dan menganggup pada Suyun, Nak, kamu benar. Setelah aku dikunci oleh, hati suci, aku mengirim jiwaku pergi dan menempelkannya ke tubuhku saat ini. Apakah kamu pikir aku telah menunggu kematian selama ini? Apakah kamu selalu mengira aku bersembunyi dalam kegelapan dan hidup tanpa tujuan? He he, orang-orang dari keluarga Huairu, kamu salah. Bertahun-tahun ini, aku sudah memikirkan cara untuk berurusan dengan, hati suci. Tubuh itu baru saja aku ciptakan, dan sebenarnya tidak memiliki banyak kultivasi, dan tubuh ini adalah tubuh asli saya. Saya tahu begitu saya muncul, kalian pasti akan menggunakan, hati suci, untuk membunuh saya, jadi saya secara khusus menempatkan jejak ruang untuk bersembunyi dari, hati suci, anda. Hati suci, hanya bisa digunakan sekali, dan sekarang setelah kau menggunakannya, aku ingin melihat apa lagi yang bisa kau gunakan untuk melawanku. Hahaha, hari ini adalah akhir dari keluarga Huairu, hahaha. Mendengar ini, wajah Huairu Muyu menjadi pucat pasi. Dia benar-benar menggunakan metode semacam ini untuk menipu, hati suci. Mungkin aku akan menjadi pendosa dari keluarga Huairu, Huairu Muyu menarik nafas dalam-dalam, matanya dipenuhi dengan kepahitan. Menurut pendapatnya, semua salahnya bahwa Green Ghost King tidak mati. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Suyun berjalan mendekat, meraih lengannya, dan menariknya keluar, Raja Hantu Hijau sangat kuat, tidak mungkin bagi kita untuk menghentikannya. Muyu, cepat tinggalkan tempat ini bersamaku. Suyun, terima kasih banyak telah datang ke sini untuk membantu keluarga Huairu saya, tetapi sekarang semua anggota klan saya ada di sini, bagaimana saya bisa pergi sendiri. Kamu harus pergi dengan cepat, Raja Hantu Hijau tidak memiliki permusuhan denganmu, dia tidak akan membunuhmu, tetapi jika kamu tetap di sini, kamu mungkin tidak dapat melakukannya. Huairu Muyu menggigit bibirnya dan berkata, Suyun membuka mulutnya dan menatap Green Ghost King, matanya berkilat. Tetapi pada saat ini, pecahan, hati suci, yang mendarat di sekitar Huairu Muyu tiba-tiba memancarkan cahaya dalam jumlah besar. Kemudian, cahaya dengan cepat berkumpul dan membentuk sosok cahaya. Apa yang sedang terjadi? Green Ghost King menatap sosok cahaya dan mengerutkan kening. Anggota keluarga Huairu di sekitarnya semuanya mundur, melihat pemandangan ini dengan heran. Cahaya menyala. Keajaiban berlanjut. Energi aneh mekar di sini. Suara hangat datang dari sisi lain. Jianya, idiot, apakah kamu benar-benar ingin keluarga ku mati? Apakah kamu cemburu karena aku punya keluarga? Itu sebabnya kamu melakukan ini. Aku sudah lama memberitahumu untuk menemukan kultifator wanita dengan pantat besar dan punya anak, tapi sayangnya, kamu tidak mendengarkan. Tes 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 tes. Ketika suara ini jatuh, Raja Hantu Hijau terkejut, dan kemudian melihat bayangan cahaya dengan wajah penuh keterkejutan. Zhang Jian. 497. Zhang Jian. Ketika Huairu Ding mendengar suara terkejut Raja Hantu Hijau, dia menoleh dengan kaget untuk melihat sosok cahaya, mungkinkah keberadaan yang muncul adalah leluhur keluarga Huairu kita, Huairu Zhang Jian. Apa? Orang-orang dari keluarga Huairu tercengang. Mata Raja Hantu Hijau tertuju pada sosok cahaya. Matanya terbakar dengan antisipasi, serta kemarahan dan kengganan. Pada akhirnya, cahaya di sekitar sosok itu meredup. Seorang pria tampan dengan kulit pucat dan mata emas memasuki pandangan semua orang. Orang-orang dari keluarga Huairu ini belum pernah melihat Huairu Zhang Jian sebelumnya, jadi mereka tidak tahu apakah orang ini adalah Huairu Zhang Jian atau bukan. Namun, Raja Hantu Hijau sudah berteriak tanpa sadar, ini benar-benar kamu, Huairu Zhang Jian. Jadi kamu tidak mati? Apakah itu benar-benar leluhur? Huairu ding maju beberapa langkah, menilai orang ini, dan berseru. Tentu saja aku leluhurmu, keturunanku. Huairu Zhang Jian menatap Huairu Zhang Jian sambil tersenyum. Petik dua petik dua. Namun, dengan menyesal aku harus memberitahumu bahwa aku sudah mati. Apa yang kamu lihat sekarang hanyalah sisa fragment jiwa yang sengaja kusuntikkan ke dalam, hati suci, saat aku membuatnya. Huairu Zhang Jian tersenyum. Jiwa yang tersisa. Green Ghost King menggertakkan giginya saat dia menatap Huairu Zhang Jian dan berkata dengan dingin, bagaimana kamu mati saat itu? Tentu saja, aku mati karena usia tua. Mustahil. Green Ghost King meraung, kultifasi Anda lebih tinggi dari saya, jadi bagaimana umur Anda bisa lebih rendah dari saya? Ini tidak mungkin. Kau berbohong padaku lagi. Kenapa aku harus berbohong padamu? Huairu Zhang Jian berkata tanpa daya dengan suara lembut, meskipun kultifasi saya lebih tinggi dari Anda, itu semua diperoleh dari menyerap koin yang dalam. Meskipun itu dapat meningkatkan kekuatan saya, itu tidak dapat meningkatkan umur saya. Saya tidak seperti Anda, Anda berjalan selangkah demi selangkah dan memperoleh kultifasi Anda sendiri, jadi tentu saja berbeda. Green Ghost King mengepalkan tinjunya, giginya hampir patah. Baiklah, Jianya, berhenti main-main. Biarkan keturunanku pergi, demi aku, kata Huairu Zhang Jian. Mengapa, Raja Hantu Hijau berkata dengan marah. Kamu tidak bisa begitu tidak berperasaan, kan? Kami sudah berteman selama bertahun-tahun, bagaimana Anda bisa begitu tidak berperasaan? Huff, berhentilah mencoba mendekatiku. Huairu Zhang Jian, kecuali kamu bisa mengalahkanku hari ini, aku pasti akan menghancurkan keluarga Huairumu. Kamu, huh, baiklah, baiklah. Karena itu masalahnya, aku harus bertarung denganmu lagi. Meskipun aku tidak punya banyak waktu lagi. Huairu Zhang Jian mengungkapkan ekspresi tak berdaya saat dia mengangkat bahu. Dia kemudian mengambil langkah maju dan mengeluarkan pedang emas dari suatu tempat. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Green Ghost King dengan lembut. Tiba-tiba, sosoknya melintas, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah mendarat di depan Green Ghost King. Suara mendesing. Pedang emas itu menyerang, dan tubuh pedang itu meledak dengan ribuan sinar cahaya, menelan Raja Hantu Hijau sepenuhnya. Pemusnahan Lima Arah Green Ghost King memberikan teriakan yang dalam, dan sejumlah besar Saber Ki tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Ketika dia menatapnya lagi, dia melihat pedang hitam pekat muncul di telapak tangannya. Saber Ki meledak, merobek ribuan lampu cemerlang. Pedang dan pedang terjalin di langit. Zhang Jian, saat itu, Anda membuat jebakan dan mengalahkan saya. Saya tidak yakin. Hari ini, mari putuskan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Raja Hantu Hijau meraung sekuat tenaga. Lengannya yang mengacungkan pedang menjadi lebih cepat dan lebih cepat, dan energi yang dalam di tubuhnya mengalir seperti sungai. Jianya, apa kamu yakin? Aku hanya seorang pedagang. Bagaimana aku bisa menjadi tandinganmu dalam hal kultivasi? Huairu Zhang Jian berkata sambil tersenyum. Wajahnya tidak memiliki sedikitpun fokus dan keseriusan yang seharusnya dimiliki seseorang saat bertarung dengan seseorang. Seolah-olah di matanya, ini hanyalah pertengkaran dengan seorang teman lama. Namun, meskipun Huairu Zhang Jian santai, dia sudah dirugikan. Belum lagi Huairu Zhang Jian yang saat ini bertarung dengan Raja Hantu Hijau hanyalah sisa jiwa. Fakta bahwa Raja Hantu Hijau terus-menerus berkultivasi untuk membalas dendam selama ini telah membuat kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Huairu Zhang Jian bahkan bukan tandingannya. Klan Huairu memandang dengan cemas pada kedua belah pihak yang bertarung di langit. Wajah semua orang dipenuhi dengan kekhawatiran. Tapi dengan sangat cepat, hasilnya diputuskan. Dengan suara, dang, suara garing terdengar. Pedang emas di tangan Huairu Zhang Jian terhempas. Itu berputar beberapa kali di udara sebelum berubah menjadi partikel dan menghilang. Cahaya dingin melintas di mata Green Ghost King. Dia segera mengangkat pedang besarnya dan menebas leher Huairu Zhang Jian. Namun, Huairu Zhang Jian menatapnya dengan tenang dan tersenyum lembut padanya. Dia tidak memiliki sedikitpun rasa takut, juga tidak melakukan gerakan untuk melawan. Green Ghost King tertegun dan buru-buru menarik tangannya. Bila hitam itu hanya berjarak beberapa sentimeter dari lehernya. Apa yang sedang kamu lakukan? Raja Hantu Hijau mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Tidak ada apa-apa. Huairu Zhang Jian tersenyum dan berkata, Karena aku tahu kamu tidak akan membunuhku. Anda. Raja Hantu Hijau membuka mulutnya dan tertegun di tempat. Namun, Huairu Zhang Jian mengulurkan tangannya dan meraih tangannya yang memegang pedang itu. Dia berkata dengan lembut, Jianya, apakah kamu masih ingat saat kamu dikejar oleh musuhmu dan terluka parah? Apakah kamu ingat saat aku menyelamatkanmu ke mansion untuk memulihkan diri? Pada hari-hari itu, kami menghabiskan sepanjang hari mendiskusikan metode kultivasi bela diri, sepanjang hari mendiskusikan cara berbisnis, mengatakan apa yang ingin Anda katakan, melakukan apa yang ingin Anda lakukan. Betapa indahnya waktu itu. Wajah pucat Green Ghost King sedikit berubah. Mengapa kamu mengatakan ini? Tidak apa-apa, aku hanya merasa emosional. Huairu Zhang Jian tersenyum dan berkata, Aku ingat bahwa setelah kamu pulih dari luka-lukamu, aku ingin kamu pergi, tetapi kamu menolak untuk pergi bagaimanapun caranya. Kamu harus membalas kebaikanku. Sebenarnya, sejujurnya, aku tidak melakukannya. Saya juga tidak ingin Anda pergi. Saat itu, saya menghadapi musuh besar, dan saat itu saya membutuhkan orang. Kultivasi Anda sangat penting bagi saya, dan dengan bantuan Anda, saya pasti akan berhasil. Selanjutnya, selama ini jangka waktu aku mengenalmu, aku sudah lama memperlakukanmu sebagai teman. Dengan kamu di sisiku, semuanya tidak lagi menakutkan bagiku. Raja Hantu Hijau tertegun saat dia menatap Huairu Zhang Jian dengan bingung. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Green Ghost King. Jiannya, aku tahu mengapa kamu ingin menghancurkan keluarga Huairu. Kamu tidak melakukannya untuk anak angkatmu, karena kamu tahu bahwa aku tidak pernah berbohong padamu, dan aku tidak akan menyakiti anak angkatmu tanpa alasan. Alasan mengapa kamu melakukan ini hanya untuk membalas dendam padaku karena pergi tanpa pamit. Pergi tanpa pamit, Raja Hantu Hijau sepertinya memikirkan sesuatu ketika ekspresinya berubah drastis. Mungkinkah, saat itu, kamu sudah? Apakah kamu masih ingat ahli tertinggi yang kita hancurkan bersama? Huairu Zhang Jian tersenyum dan berkata, sebelum dia meninggal, dia melontarkan kutukan paling kejam di dunia. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Agar tidak membuatmu terlalu sedih, aku memilih cara itu. Sengaja memprovokasiku untuk meninggalkan keluarga Huairu. Kurang lebih, aku hanya tidak menyangka reaksimu begitu besar. Kamu, dasar idiot. Raja Hantu Hijau diam-diam mengertakan gigi, tetapi tidak ada lagi kebencian di matanya, hanya kekecewaan dan ketidakberdayaan. Pada tingkat kultifasinya, bagaimana dia bisa benar-benar peduli dengan segala sesuatu di keluarga Huairu? Raja Hantu Hijau telah bertahan selama bertahun-tahun hanya untuk melampiaskan ketidakpuasan dan kemarahannya terhadap Huairu Zhang Jian. Namun, hari ini, semua ini seperti asap di depan matanya, berangsur-angsur menghilang, dan dendam di hatinya perlahan hilang. Baiklah, jianya, tidak banyak waktu tersisa. Ku rasa, aku harus pergi lagi. Huairu Zhang Jian tersenyum saat tubuhnya tiba-tiba menjadi kurus. Ketika Raja Hantu Hijau melihat ini, ekspresinya tiba-tiba menegang. Dia buru-buru meraih tangan Huairu Zhang Jian dan menyuntikkan energi ke dalamnya. Dalam sekejap, tubuh kurus dan redup Huairu Zhang Jian menyala lagi. Melihat pemandangan ini, klan Huairu di bawah semuanya tertegun. Apa yang sedang terjadi? Apa yang leluhur Zhang Jian lakukan? Apa yang dilakukan Raja Hantu Hijau? Huairu Gong membuka mulutnya, wajahnya penuh keraguan. Jiwa sisa Huairu Zhang Jian tidak akan bisa bertahan lama dan akan menghilang. Raja Hantu Hijau menggunakan kultifasinya untuk memperpanjang hidup Zhang Jian untuk mempertahankannya. Pada saat ini, sebuah suara keluar. Su Yun menoleh dan menyadari bahwa orang yang berbicara adalah Pendeta Tao Nyaolu. Pendeta Tao, mengapa kamu ada di sini? Su Yun bertanya dengan heran. Aku sudah bersiap untuk menghilangkan kutukan di mansion. Belakangan, aku menerima laporan dari seorang pelayan bahwa kutukan itu telah dihilangkan, jadi aku keluar dengan lega. Pendeta Tao Nyaolu tertawa kecil. Dari kelihatannya, semua yang dilakukan Raja Hantu Hijau bukan karena kebenciannya pada keluarga Huairu. Sebaliknya, dia tidak bisa melepaskan belenggu leluhurnya, Huairu Zhang Jian. Huairu Muyu bergumam pelan, meskipun aku tidak tahu seberapa dalam persahabatan antara leluhur dan dia, tidak diragukan lagi bahwa perasaan di antara mereka berdua tidak dapat tercipta dalam sehari semalam. Melihat pemandangan ini, Su Yun tidak lagi khawatir. Mungkin, kemunculan Huairu Zhang Jian akan lebih baik daripada menggunakan hati kudus untuk membunuhnya. Di udara, tubuh Huairu Zhang Jian terus meredup, tetapi Raja Hantu Hijau terus mengalirkan energi yang dalam ke tubuhnya. Meskipun kultifasi Raja Hantu Hijau sangat dalam dan kekuatannya sangat dalam, dia tidak dapat menahan siksaan seperti itu. Dengan sangat cepat, wajah Raja Hantu Hijau menjadi pucat dan matanya berangsur-angsur kehilangan cahaya. Cukup. Huairu Zhang Jian segera meraih tangannya dan berkata dengan lemah. Raja Hantu Hijau tidak mengatakan apa-apa. Dia dengan paksa membuka paksa tangannya dan terus menuangkan energi yang dalam ke tubuhnya. Pada akhirnya, aku hanyalah sisa jiwa. Aku tidak bisa dibangkitkan. Mengapa kamu begitu gigih? Lagipula aku sudah mati. Aku bukan milik dunia ini lagi. Huairu Zhang Jian tersenyum pucat. Raja Hantu Hijau masih tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, tidak ada lagi kebencian atau dendam di matanya. Yang tersisa hanyalah kesedihan. Perlakukan klan saya dengan baik, Jianya. Ini adalah hal terakhir yang saya minta dari Anda. Oke. Mata lembut Huairu Zhang Jian diam-diam menatap Green Ghost King. Mata Green Ghost King berkedip. Setelah sekian lama, dia menganggup dengan susah payah. Jangan terlalu sedih. Kita pasti akan bertemu lagi di masa depan. Tapi kalau bisa, aku tidak mau berbisnis lagi. Menjadi pengusaha itu sangat melelahkan. Huairu Zhang Jian tertawa terbahak-bahak. Tawanya sangat hangat, tapi perlahan, suaranya perlahan melemah. Seperti serbuk sari yang tertiup angin. Perlahan-lahan menyatu dengan angin sepoi-sepoi dan perlahan menghilang, menghilang. Raja Hantu Hijau berdiri di langit dengan linglung. Matanya diam-diam menatap tangannya sendiri dan Huairu Zhang Jian yang perlahan menghilang. Dia tidak bergerak untuk waktu yang lama, seperti manusia batu. 498. Raja Hantu Hijau pergi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia meninggalkan kota Wu Ye dengan semua pasukan iblisnya. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi, dan tidak ada yang melihatnya lagi. Namun, Su Yun mengerti bahwa belenggu di hati Green Ghost King bahkan lebih dalam. Tujuannya bukanlah balas dendam, tetapi untuk menyelesaikan kebingungan di hatinya. Mungkin dia tidak lagi menjadi musuh keluarga Huairu, tapi selama dia masih hidup, dia akan selamanya hidup dalam kenangan dan kerinduannya. Orang seperti itu akan merasakan sakit, tetapi juga kebahagiaan. Itu nyata dan mimpi. Tanpa ancaman Raja Hantu Hijau, keluarga Huairu dapat dianggap telah lolos dari bencana besar. Tidak ada yang mengira bahwa pada saat terakhir, leluhur akan muncul dan menyelesaikan krisis keluarga Huairu. Untuk itu, Huairu Gong segera memerintahkan orang-orang untuk memperbaiki kembali makam Huairu Zhang Jian dan mengangkat seluruh keluarga Huairu untuk memberikan penghormatan. Tentu saja, ini bukanlah akhir. Di aula rumah Huairu. Huairu Gong, Huairu Ding, Huairu Muyu dan Eselon atas lainnya dari keluarga Huairu duduk bersama. Su Yun dan pendeta Taun Yaulu duduk di kedua sisi, dan di tengah aula adalah Ye Moksian yang sekarat. Dia ditahan oleh dua penjaga seperti tahanan. Semua orang di keluarga Huairu memandang Ye Moksian seperti serigala lapar memandangi seekor domba. Mereka ingin mengupas kulitnya dan memakan dagingnya. Ayo, bawakan aku alat sulap esensi jiwaku. Pada saat ini, Huairu Ding membanting meja, berdiri dan berteriak. Aku ingin secara pribadi mengekstraksi jiwa binatang buas ini dan memurnikannya hidup-hidup. Ayah, jangan. Huairu Gong buru-buru berdiri. Apa, kau masih melindunginya? Huairu Ding berkata dengan tidak senang. Huairu Gong memiliki ekspresi bermasalah di wajahnya. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia berkata, Ayah, orang ini adalah putra saudara laki-laki saya. Sekarang keluarga Ye telah dimusnahkan, hanya ada sedikit garis keturunan yang tersisa. Jika saya membunuhnya, bagaimana saya bisa menghadapi saya? Saudara mati. Ayah, apakah Anda ingin saya menjadi orang yang tidak adil? Tapi jika kamu tidak membunuhnya, kamu akan menjadi orang yang tidak berbakti. Orang ini hampir menyebabkan keluarga Huairu Kudimusnahkan. Dia memiliki ambisi serigala, mengapa kamu masih menjaganya? Huairu Ding memarahi dengan marah. Itu benar, kakak. Apakah kamu benar-benar ingin mengangkat hal semacam ini yang lebih buruk dari binatang buas? Bahkan orang yang tidak tahu berterima kasih pun lebih baik darinya. Bibi Huairu Muyu tidak bisa tidak mengatakannya. Kali ini, roh leluhur yang memungkinkan kami untuk melarikan diri. Jika leluhur tidak menyuntikkan sisa jiwa ke dalam, hati suci, pernahkah Anda memikirkan apa yang akan terjadi? Apa yang akan Ye Moxian lakukan pada kita? Bisakah kita tetap duduk di sini dan berbicara? Anggota senior lain dari keluarga Huairu bertanya. Huairu Gong membuka mulutnya tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Adegan menjadi agak canggung. Selain Huairu Gong, hampir semua orang mendukung pemurnian jiwa Ye Moxian. Ye Moxian mengangkat kepalanya dan menatap Huairu Gong yang ditegur oleh semua orang. Jejak kebingungan melintas di matanya. Paman, tidak perlu berdebat. Karena sulit bagi keluarga Huairu kita untuk memutuskan, bukankah lebih baik menyerahkan orang ini kepada orang lain? Saat semua orang menemui jalan buntu, Huairu Muyu tiba-tiba berdiri dan berbicara. Semua orang menoleh untuk melihat Huairu Muyu. Namun, dia mengalihkan pandangannya ke Suyun dan berkata, Ye Moxian ditangkap oleh Suyun, jadi seharusnya Suyun yang berurusan dengannya. Suyun, menurutmu bagaimana kita harus berurusan dengan Ye Moxian? Begitu dia mengatakan ini, tatapan semua orang tertuju padanya. Suyun mengangkat kepalanya sedikit. Wajah pucatnya di bawah jubah itu sangat tenang. Dia melirik Ye Moxian dan tidak ragu terlalu lama sebelum mengeluarkan kata dingin, bunuh. Huairu Gong dan Ye Moxian sama-sama gemetar. Suyun, pikirkan baik-baik. Huairu Gong dengan cepat berkata, Orang yang tidak tahu berterima kasih yang membalas kebaikan dengan permusuhan, mengapa tidak membunuhnya? Suyun menutup matanya dan berkata dengan tenang. Ye Moxian sudah kehilangan intinya, jadi mengapa dia harus tetap tinggal? Selain itu, dia tidak punya alasan untuk menahan Ye Moxian. Jika bukan karena fakta bahwa dia harus berurusan dengan Raja Hantu Hijau, dia mungkin akan bergerak terlebih dahulu. Kata-kata Suyun mengakhiri perselisihan antara kedua belah pihak. Huairu Gong tidak ragu sama sekali dan langsung menarik Ye Moxian, yang seperti anjing mati, keluar dari aula. Huairu Gong duduk di kursi dengan sedih dan terus menghela nafas. Saudaraku, Suyun melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Jika orang ini bisa mengkhianatimu sekali, dia pasti akan mengkhianatimu untuk kedua kalinya. Mengapa kamu sedih? Kata Pendeta Tao Niaolu. Huairu Gong tidak mengatakan apa-apa, wajahnya masih dipenuhi ketidakberdayaan. Pendeta Tao Niaolu tersenyum. Sesaat kemudian, dia berdiri dan berkata, Baiklah, saudaraku, karena masalah ini telah diselesaikan, saya pikir saya harus pergi. Seperti itu, Huairu Gong akhirnya mengangkat kepalanya. Ya, aku sudah tertunda di sini untuk sementara waktu. Pendeta Tao Niaolu berkata dengan senyum pahit, lalu menoleh untuk melihat Suyun, Teman kecil Su, bukankah kamu pergi ke Istana Kaisar? Apakah anda bersedia ikut dengan saya? Itu tidak mungkin lebih baik. Suyun segera menangkupkan tinjunya dan berkata, Hei hei, kalau begitu mari kita berangkat di sore hari. Oh, benar, ada satu hal lagi yang lupa ku beritahukan padamu. Ku dengar sekelompok kultifator dari Benua Beladiri Langit datang ke Istana Kaisarku baru-baru ini. Mungkin teman kecil Su mengenal mereka. Penggarap dari Benua Beladiri Langit, Suyun sedikit terkejut, Apakah kamu tahu siapa mereka? Dikatakan bahwa mereka adalah kultifator dari Sekte Pedang Abadi. Mereka pandai menggunakan teknik pedang kekaisaran dan keterampilan pedang mereka sangat bagus, tetapi kultifasi mereka terlalu rendah. Jika bukan karena fakta bahwa Master Istana memiliki persahabatan dengan pemimpin Sekte, mereka tidak akan datang ke sini untuk berkultifasi. Sekte Pedang Abadi Ketika Suyun mendengar itu, dia langsung sangat gembira. Aku tidak pernah berpikir bahwa orang-orang dari Sekte Pedang Abadi akan benar-benar datang ke sini. Kemudian Long Sianli pasti datang juga. Aku akan bisa melihatnya ketika aku kembali ke Istana Kaisar. Aku ingin tahu apakah dia baik-baik saja akhir-akhir ini. Sianli panjang Ketika Pendeta Taun Yaolu mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Apa itu? Pernahkah Anda mendengar tentang Penatualong? Suyun tersenyum. Aku pernah mendengar tentang dia. Pendeta Taun Yaolu ragu sejenak. Dia membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Suyun tidak keberatan. Sore harinya, keduanya melakukan beberapa persiapan. Keluarga Huairu memberikan, binatang bersayap tercepat. Mereka berdua mengendarai binatang itu dan langsung menuju Beyang. Sebelum pergi, Huairu Muyu secara khusus menemukan Suyun dan menjelaskan semuanya kepadanya. Namun, sebagian besar wanita berbicara tentang kamar dagang, tetapi sangat sedikit yang berbicara tentang Suyun. Ini membuat Suyun sedikit bingung. Namun, keluarga Huairu hendak memasuki wilayah Beyang. Keduanya akan memiliki banyak kesempatan untuk bertemu di masa depan, jadi tidak perlu merasa sedih karena berpisah. Kecepatan, Winget Bis, hampir 20 kali lebih cepat dari Win Chasing Bis. Itu sangat berharga dan sudah melampaui angin. Hanya ada dua dari mereka di seluruh keluarga Huairu. Biasanya, bahkan Huairu Muyu tidak akan menggunakannya. Dalam waktu kurang dari sehari, keduanya tiba di wilayah Beyang. Namun, meski binatang bersayap, itu cepat, daya tahannya terlalu lemah. Sehari kemudian, kedua, binatang bersayap, itu berbaring di tanah untuk beristirahat. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha mengusir mereka, mereka menolak untuk maju bahkan setengah langkah. Orang-orang dari keluarga Huairu di wilayah Beyang menyingkirkan, binatang bersayap, dan mengatur dua tunggangan lagi. Mereka berdua kemudian menuju istana Kaisar. Setelah memasuki wilayah Beyang, Su Yun dapat dengan jelas merasakan penghalang menyapu tubuhnya dan berhenti di pelat kualifikasi di pinggangnya selama beberapa detik. Setelah bertarung dengan Ye Mo Sian dan Green Ghost King, kecakapan pertempurannya telah lama menembus 8.000, dan kultivasinya akan naik ke kelas 6 Spirit Master. Dia hanya selangkah lagi untuk memasuki wilayah Beyang. Di wilayah Beyang, ada ahli di mana-mana yang terlemah berada di puncak kelas 5 Spirit Master. Selain itu, kecakapan pertempuran kelas 5 sangat luar biasa. Pada dasarnya, setiap orang memiliki kecakapan pertempuran lebih dari 7.000. Tentu saja, beberapa penduduk asli tidak termasuk. Ada juga murid sekte yang ada di wilayah Beyang. Apa yang membuat Su Yun merasa aneh adalah bahwa di sepanjang jalan, pendeta tahun Yaolu tidak berbicara, seolah-olah dia telah kehilangan antusiasmenya yang biasa dan dipenuhi dengan kekhawatiran. Su Yun sangat bingung, tapi tidak nyaman baginya untuk bertanya, jadi dia fokus mempelajari formasi pedang surga pembakaran. Keduanya tidak menunda Beyang dan berlari menuju Beyang tanpa henti. Akhirnya, 17 hari kemudian, Su Yun dibawa ke puncak gunung emas oleh pendeta tahun Yaolu. Gunung ini gundul, tanpa bunga, tumbuhan, atau makhluk hidup. Di bagian atas, ada formasi rune emas besar. Keduanya berjalan ke tengah formasi dan melihat pendeta tahun Yaolu mengeluarkan token emas. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara dan berteriak, Aku adalah murid dari sekte Dao, Yaolu. Orang di sampingku adalah teman baikku. Cepat buka pintunya dan biarkan kami masuk. Segera, suara yang jelas terdengar di langit di atas. Jadi kakak senior Yaolu, mohon tunggu sebentar, saya akan membuka bagian untuk Anda. Setelah beberapa saat, cahaya kemasan menyinari mereka berdua. Su Yun merasakan matanya menyala, dan kemudian tubuhnya menjadi ringan. Sebelum dia bisa bereaksi, pemandangan di depannya tiba-tiba menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah mendarat di lapisan awan yang tebal. Di awan yang jauh, sejumlah besar bangunan megah berdiri tegak. Istana Kaisar. Itu dibangun dengan mengandalkan langit dan menginjak awan. Adegan itu megah dan megah. Su Yun menatap kekejauhan dan mendesah dengan emosi. Ini hanya pintu masuk ke sistem Dao Istana Kaisar saya. Di tempat lain, ada pintu masuk sekte lain. Justru karena pintu masuk ke sistem Dao yang dapat Anda masuki dengan mudah. Jika itu adalah seseorang dari sekte lain, saya khawatir mereka tidak akan membiarkan Anda masuk dengan mudah. Kata Niaolu. Su Yun mengangguk. Teman kecil Su, ikuti saya. Ada banyak orang di Istana Kaisar. Jika Anda mencari mereka satu persatu, Anda tidak akan dapat menemukan orang tua Anda. Saya tahu metode yang memungkinkan Anda menemukan orang itu dengan mudah. Ingin Anda temukan di antara jutaan orang. Kata Niaolu. Mendengar itu, Su Yun sangat gembira, dan buru-buru berkata, kalau begitu aku benar-benar harus berterima kasih kali ini. Terima kasih kembali. Niaolu tersenyum dan memimpin Su Yun menuju Istana Kaisar. Apa yang disebut metodenya sebenarnya adalah formasi yang biasa digunakan dalam sistem Dao Istana Kaisar. Itu disebut, Surga Mata Bright Heart Array. Selama seseorang membaca namanya, dia akan dapat menandai lokasi pihak lain. Namun, jika ada nama duplikat, akan ada hasil yang salah, sehingga akurasinya tidak tinggi. Namun, jika dia menggunakannya beberapa kali lagi, dia akan dapat menghindari kesalahan semacam ini. Niaolu tampaknya memiliki status yang cukup tinggi dalam sistem Dao. Dia memimpin Su Yun ke tempat di mana, Heaven Eye Bright Heart Array, didirikan. Dia segera memberitahu murid yang menjaga dan mengaktifkan Array. Cahaya melayang di dalam susunan saat susunan misterius ki berputar di sekitar susunan seperti ikan. Tolong beritahu saya nama, jenis kelamin, penampilan dasar, dan ruang lingkup orang yang Anda cari. Murid penjaga itu berkata kepada Su Yun dengan serius. Su Yun mengangguk, ekspresinya serius, dan berkata dengan tekat, Su Sentian, Sen Suek Sue. 499 Surga mata cerah hati Array, diaktifkan, dan cahaya warna-warni yang aneh meledak dari pusat Array. Cahaya memasuki langit dan segera menyebar, menyebar ke segala arah seperti kembang api, menghilang kekejauhan. Setelah menunggu sekitar enam jam, sejumlah besar kata merah muncul di dalam, surga mata terang hati Array. Lariknya dibedakan berdasarkan aura seseorang dan frekuensi getaran suara. Karena jangkauannya besar dan densitasnya besar, maka akan memakan waktu lama. Murid yang menjaga barisan dengan hati-hati melihat kata-kata merah itu. Setelah melihat mereka, dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Sayangnya, rekan Daoist Su Yun, tidak ada dua orang bernama Su Sentian dan Sen Suek Sue di seluruh istana Kaisar. Apa? Su Yun sepertinya membatu, dia menatap kata-kata merah dalam barisan, dan berkata dengan cemas, apakah aku melewatkan sesuatu? Pak, tolong lihat lebih dekat. Array hati cerah mata langit, hanya dapat digunakan setiap tujuh hari sekali. Tetapi meskipun tidak menemukan keduanya, ia menemukan banyak orang yang terkait dengan keduanya. Anda dapat melihat kata-kata merah ini, ini adalah catatan orang yang menyebut nama mereka berdua atau nama yang mirip dalam beberapa jam terakhir. Ketika mereka berbicara, suara mereka ditangkap oleh array hati cerah mata surga. Jika Anda mencari orang-orang ini, Anda mungkin dapat memperoleh informasi tentang orang tua Anda. Mendengar itu, Su Yun tidak berani menunda, dan segera mengikuti perkataan murid penjaga itu. Di bawah pimpinan Nyaulu, dia menemukan orang-orang dari vaksil lain di Istana Kaisar. Di perkemahan Departemen Sihir. Su Tian Gad dan Sen Suek Sue. Seorang wanita parubaya mengerutkan kening saat dia menatap Su Yun dan Nyaulu, lalu bertanya, Anak muda, siapa kamu? Mengapa Anda bertanya kepada dua orang ini? Aku putra mereka. Kata Su Yun. Putra. Ketika wanita parubaya mendengar itu, dia terkejut. Dia menilai Su Yun dan berkata, Sejauh yang saya tahu, mereka tidak memiliki seorang putra, mereka hanya memiliki seorang putri. Bagaimana Anda bisa menjadi putra mereka? Anak muda, jangan bohong padaku. Apa? Su Yun terkejut. Teman kecil Su, mungkinkah ini sebuah kesalahan? Mungkin hanya orang yang berbeda dengan nama yang sama. Kata pendeta Tau Nyaulu. Mustahil. Su Yun menggelengkan kepalanya, Saya tahu bahwa mereka berdua pernah datang ke Istana Kaisar sebelumnya, itulah mengapa saya datang ke sini untuk mencari mereka. Tidak mungkin ada seseorang dengan nama yang sama. Mungkin senior salah dengar, karena saya dengar orang tua saya datang ke sini untuk mencari adik saya yang hilang. Mungkin mereka sengaja memberitahumu ini. Apakah begitu? Wanita parubaya itu menyentuh dagunya. Kalau begitu ceritakan padaku seperti apa rupa orang tuamu. Su Yun menganggup, dan segera menggambarkannya sesuai ingatannya. Wanita parubaya itu menganggup berulang kali, akhirnya mempercayainya. Senior, apakah kamu tahu di mana orang tuaku? Saya tidak tahu tentang itu. Wanita parubaya itu menghela nafas. Sebenarnya, sejujurnya, orang tuamu bukan anggota Istana Kaisar, mereka tidak bergabung dengan sekte, dan memang datang ke sini untuk mencari putri mereka. Tetapi ketika mereka datang ke sini, mereka tidak pergi dengan tergesa-gesa setelah mencari putri mereka, dan malah meminta bantuan dari Departemen Pedang dan Departemen Teknik saya, meminta mereka untuk menggunakan seni ilahi mereka untuk menemukan keberadaan putri kesayangan mereka. Tahun, mereka berdua masih tak terlupakan bagi saya, sampai-sampai saya kadang-kadang mengobrol dengan kakak dan adik senior lainnya tentang orang tua Anda. Anda adalah putra mereka, jadi apapun yang terjadi, saya akan membantu Anda. Hanya saja saya tidak tahu di mana mereka berdua, jadi saya khawatir saya tidak dapat membantu Anda menemukan mereka. Senior, apakah kamu tahu ke mana mereka pergi setelah meninggalkan Istana Kaisar? Aku benar-benar tidak tahu. Mereka pergi dengan tergesa-gesa dan tidak mengucapkan selamat tinggal kepadaku. Tapi anak muda, tidak sulit menemukan orang di dunia bela diri tertinggi. Ada banyak harta sihir aneh di dunia tanpa batas, dan ada harta ajaib yang tak terhitung jumlahnya untuk menemukan orang. Mengapa Anda tidak menggunakan kekuatan harta ajaib untuk menemukan mereka? Kekuatan harta ajaib. Su Yun terkejut sesaat, lalu tiba-tiba mengerti. Itu benar, mengapa dia begitu bodoh? Di benua bela diri langit, ada harta ajaib-ajaib seperti cermin langit. Mungkinkah dunia bela diri tertinggi lebih rendah dari benua langit bela diri? Saya mengerti. Su Yun menangkupkan tinjunya, terima kasih atas bimbinganmu, senior. Itu tidak bisa dianggap sebagai panduan. Kamu berasal dari benua langit bela diri, jadi kamu tidak benar-benar memahami dunia bela diri tertinggi. Kamu harus berlatih lebih banyak di sini. Wanita parubaya itu menganggup dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Karena tidak ada kabar tentang orang tuanya di Istana Kaisar, Su Yun hanya bisa kembali dengan tangan kosong. Namun, hal terpenting saat ini adalah mendapatkan koin yang sangat besar. Koin yang sangat dalam yang cukup adalah cara tercepat untuk mendapatkan harta sihir yang kuat. Teman kecil Su, apa yang kamu rencanakan sekarang? Setelah meninggalkan Departemen Teknik, Niaulu bertanya pada Su Yun. Mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Kudengar kamar dagang terbesar di bayi yang adalah kamar dagang misterius. Kamu bisa pergi ke kamar dagang itu dan bertanya-tanya. Mungkin ada harta karun yang bisa membantumu. Kamar dagang misterius. Aku akan mengingatnya. Terima kasih, Pendeta Tao. Tidak perlu berterima kasih padaku. Lagi pula, aku mengandalkanmu untuk urusan kakakku. Tanpamu, konsekuensi dari keluarga Huairu tidak akan terbayangkan. Kata Niaulu. Pendeta Tao terlalu sopan. Tapi sekali lagi, tidak ada hasil di pihak orangtuaku. Jadi aku hanya bisa melihat sekte pedang abadi. Jika Pendeta Tao tidak sibuk, bisakah kamu memimpin jalan untukku? Aku ingin mengunjungi beberapa teman. Mengunjungi seorang teman, teman kecil Su. Kamu tidak mungkin berpikir untuk mencari Penatua Long Sianli, kan? Pendeta Tao Niaulu berkata dengan ekspresi aneh. Ya, ada apa? Su Yun sedikit mengernyit. Setelah beberapa lama, dia menghela nafas dan berkata, Teman kecil Su, sebenarnya, Penatua Long Sianli tidak ada di Istana Kaisar sekarang. Belum lama ini, ketika penyihir bunuh diri lembah bunuh diri melihat bahwa murid Immortal Sword Sekte by Yanshan memiliki bakat luar biasa, dia menggunakan kekerasan untuk menculiknya. Ketika Penatua Long mengetahuinya, dia segera pergi untuk menyelamatkannya sendirian. Setelah tidak melihatnya selama berhari-hari, saya khawatir dia sudah mati. Apa? Su Yun langsung terpana. Jantungnya seperti berhenti berdetak, dan tubuhnya seperti membatu. Teman kecil Su, sebelum aku menerima berita ini, aku tidak berani memberitahumu karena aku khawatir kamu akan sedih. Namun, dia sudah pergi, jadi kamu hanya bisa berduka. Niaolu menghela nafas. Jika dia mati di lembah bunuh diri, jiwanya pun tidak akan bisa bertahan. Niaolu menatap Su Yun, merasa tak berdaya. Sebelumnya, dia tidak berani menjelaskan. Namun, Su Yun tidak bersuara untuk waktu yang lama. Dia tiba-tiba menundukkan kepalanya, memikirkan sesuatu, tetapi tinjunya terkepal erat, dan sedikit aura hitam pekat secara tidak sengaja keluar dari tubuhnya. Apakah berita ini benar-benar-benar? Setelah sekian lama, suara serak Su Yun keluar. Aku khawatir semua orang di Istana Kaisar tahu. Niaolu berkata dengan suara rendah. Su Yun terdiam lagi. Kali ini, setelah jangka waktu yang tidak diketahui, suaranya keluar. Senior, apakah Anda tahu di mana lembah bunuh diri? Apa yang sedang kamu lakukan? Su Yun, kamu tidak bisa impulsif. Meskipun kekuatan lembah bunuh diri lebih rendah dari Istana Kaisar, kultifasi penyihir bunuh diri sangat tinggi, dan lembah bunuh diri dipenuhi dengan jebakan. Jika Anda pergi, Anda pasti akan mati. Senior, kamu hanya perlu memberitahuku di mana lembah bunuh diri. Adapun sisanya, kamu tidak perlu khawatir, kata Su Yun. Tetapi, tidak masalah jika senior tidak mau mengatakannya. Tidak sulit bagiku untuk mengetahuinya. Lagipula, lembah bunuh diri tidak akan pergi. Itu akan selalu ada. Su Yun mengangkat kepalanya dan menatap Niaulu. Pada saat ini, Niaulu tiba-tiba menemukan bahwa mata Su Yun tiba-tiba menjadi hitam pekat. Hitam pekat tanpa kotoran. Dia tidak tahu siapa Long Sian Li bagi Su Yun. Dia hanya memperlakukannya sebagai teman yang sangat baik, tetapi apakah itu layak untuk seorang teman? Su Yun menangkupkan tinjunya, membungkuk pada Niaulu, dan berbalik untuk pergi. Tidak ada kata-kata yang tidak perlu, juga tidak ada gerakan yang tidak perlu. Niaulu membuka mulutnya, tidak tahu apakah harus menghentikannya atau melepaskannya. Dia hanya bisa melihatnya perlahan pergi. Su Yun tidak tahu bagaimana dia meninggalkan Istana Kaisar. Ketika dia berjalan menuruni Gunung Tandus, dia menemukan bahwa pikirannya kosong. Samar-samar, akan ada suara yang mengambang di benaknya. Lembah bunuh diri, sekte dunia bela diri tertinggi. Untuk berani berperilaku kejam di Istana Kaisar, sekte ini jelas bukan sekte kecil seperti sekte pedang cepat. Selain itu, itu adalah keberadaan di Bey yang, bagaimana bisa menjadi lemah. Tapi, apakah dia akan membiarkannya begitu saja? Bagaimana ini mungkin? Su Yun tahu betul bahwa dia tidak memiliki kepribadian seperti ini, dan bahkan lebih mustahil baginya untuk bersikap acuh-ta'acuh. Pembalasan dendam. Dia akhirnya mendengar dengan jelas suara apa yang bergema di benaknya. Meskipun itu adalah sekte yang bisa memprovokasi sekte super seperti Istana Kaisar, itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Su Yun melepas jubahnya dan berjalan menuju kota yang paling dekat dengan Istana Kaisar dengan wajah muram. Terburu-buru ke lembah bunuh diri untuk membalas dendam sekarang. Itu hanya menyerahkan kepalanya. Sepuluh tahun belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam, tetapi Su Yun tidak dapat menunggu selama sepuluh tahun, karena dia tidak dapat menanggung penderitaan selama sepuluh tahun. Jika dia ingin lebih nyaman, dia harus menyelesaikannya secepat mungkin, dan ada dua cara untuk mencapai tujuannya balas dendam secepat mungkin. Salah satunya adalah menyewa ahli untuk menghancurkan lembah bunuh diri, yang saat ini sangat tidak realistis. Pertama-tama, seorang ahli yang dapat menghancurkan lembah bunuh diri bukanlah seseorang yang dapat diundang oleh sosok kecil seperti dia. Kedua, para ahli yang bisa diundang mungkin tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan lembah bunuh diri. Misalnya, ketika dia membawa kingar keluar dari keluarga Su dan membasmi sekte langit yang mendalam, semua ini dilakukan dengan bantuan harta ajaib. Namun, harta sihir yang dibawa dari benua langit bela diri tidak memiliki keuntungan di sini. Jika dia ingin mencapai tujuannya, dia akan membutuhkan harta sihir yang lebih kuat. Di dunia ini, kenangan dari kehidupan sebelumnya tidak lagi memiliki banyak keuntungan. Semuanya hanya bisa mengandalkan keberuntungan dan usahanya sendiri. Su Yun berjalan ke kota bernama kota Yansin dan langsung menuju ke Deteh. Saat ini, dia hanya bisa mencari beberapa informasi yang berguna. Namun, Su Yun baru saja mengambil beberapa langkah ketika suara bising di jalan di depannya menarik perhatiannya. Mendongak, dia melihat ratusan atau bahkan ribuan orang berkumpul di jalan. Mereka memblokir seluruh jalan, dan semuanya menatap dengan mata terbelalak pada kata-kata emas yang berkedip di dinding kanan. Su Yun mengerutkan kening dan dengan cepat berjalan mendekat. Ada sekitar seribu kata emas. Su Yun dengan kasar memindai melalui mereka dan menyadari bahwa semua ini dapat diringkas dalam empat kata, perekrutan rumah gelap. 500. Apa itu rumah kegelapan? Su Yun, yang baru saja tiba di wilayah Beyang, awalnya tidak mengerti, tetapi setelah penjelasan dari orang-orang di sini, dia mengerti. Rumah kegelapan adalah organisasi pembudidaya nakal yang sangat terkenal di wilayah Beyang. Organisasi ini mengumpulkan banyak pakar dari seluruh wilayah Beyang. Kekuatan orang-orang ini tidak merata, ada spirit master kelas 1 dan spirit master kelas 10, tetapi tidak peduli siapa itu, mereka semua memiliki keterampilan mereka sendiri. Beberapa memiliki kekuatan yang luar biasa, beberapa memiliki kultivasi yang tinggi, beberapa mahir dalam formasi, beberapa ahli dalam alkimia, beberapa memiliki kecerdasan yang unggul, dan sebagainya. Seluruh organisasi rumah kegelapan mirip dengan kelompok tentara bayaran. Jika seseorang memiliki koin yang cukup besar, mereka dapat mempekerjakan mereka untuk melakukan apa saja. Mereka tidak menanyakan benar atau salah, mereka hanya peduli pada koin yang dalam, dan uang dapat mendorong mereka untuk melakukan apa saja. Meskipun rumah kegelapan berbau uang dan tidak berbeda dengan kamar dagang, mereka adalah organisasi pembudidaya jahat yang paling kuat dan kaya di Beyang. Tidak ada yang berani mengabaikan mereka. Kali ini, perekrutan rumah kegelapan dilakukan setahun sekali. Perekrutan dilakukan dengan kacau, menghadap ke seluruh wilayah Beyang. Aturannya sangat sederhana. Rumah kegelapan akan memilih suatu area sebagai medan perang dan mengeluarkan 10 kualifikasi untuk memasuki rumah kegelapan. Semua pembudidaya yang memperoleh kualifikasi dapat menggunakan ini untuk bergabung dengan rumah kegelapan. Selain itu, Dark House juga telah mengalokasikan 100 juta koin sebagai hadiah. Perekrutan rumah kegelapan sangat keras. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang menajamkan kepala untuk masuk? Sekarang ada kesempatan seperti itu, orang-orang yang mendaftar tentu saja sangat antusias. Suyun dengan hati-hati melihat peraturan dan sudah memiliki ide di benaknya. Memperoleh sertifikat kualifikasi adalah yang kedua. Apa yang disebut pertempuran kacau ini sebenarnya tidak dibatasi. Siapapun dapat berpartisipasi, dan di medan perang yang kacau, apapun dapat dilakukan tanpa batasan apapun. Apakah itu membunuh untuk harta, menipu atau menghianati, tidak ada yang akan meludai atau mengutuk mereka. Ini adalah medan perang paling kejam. Rumah kegelapan ingin menggunakan metode ini untuk memberitahu mereka yang ingin memasuki rumah kegelapan apa yang mereka hadapi setiap hari. Sepuluh sertifikat kualifikasi juga merupakan barang luar biasa. Setiap sertifikat kualifikasi dapat menerima 10 juta koin yang sangat besar. Ini adalah uang muka yang diberikan Dark House kepada anggota yang akan bergabung. Mereka bisa menggunakan uang ini untuk mempersenjatai diri. Mungkin ini adalah kesempatan untuk menghasilkan uang. Namun, untuk organisasi besar seperti rumah kegelapan untuk merekrut orang, orang yang mendaftar mungkin bukan orang biasa. Jika mereka tidak hati-hati, mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa mereka. Satu-satunya hal yang membuat Suyun merasa nyaman adalah adegan pertempuran yang kacau tidak sepenuhnya tertutup. Dengan kata lain, siapapun yang ingin keluar tidak bisa dikendalikan sama sekali. Jika mereka tidak tahan dengan kekejaman medan perang, mereka bisa segera pergi. Tentu saja, begitu Anda meninggalkan medan perang, Anda tidak bisa keluar lagi. Lagi pula, Anda harus mendaftar di titik pendaftaran untuk masuk. Setelah mendaftar, Anda akan membawa tanda di tubuh Anda. Saat Anda memasuki medan perang, tanda itu akan habis. Hanya mereka yang memiliki tanda yang bisa memasuki medan perang. Mereka yang memperoleh sertifikat kualifikasi tidak bisa begitu saja meninggalkan medan perang. Mereka harus melewati medan perang dan mencapai stasiun sementara rumah kegelapan pada akhirnya untuk menukar kualifikasi dan menjadi anggota rumah kegelapan. Pada saat yang sama, mereka akan menerima hadiah 10 juta koin yang sangat dalam. Menanggapi hal tersebut, Su Yun berniat untuk mendaftar. Paling tidak, jika dia tidak bisa menang, dia masih bisa kalah kapan saja. Setelah berpikir sejenak, Su Yun langsung menuju ke tempat pendaftaran rumah kegelapan di kota Yansin. Tentu saja, tujuannya bukan untuk memenuhi syarat memasuki rumah kegelapan. Faktanya, dia tidak tertarik untuk bergabung dengan rumah kegelapan. Dia tidak suka menjadi pesuru orang lain. Hanya ada satu alasan mengapa dia ingin berpartisipasi dalam pertempuran yang kacau ini. Bunuh dan curi. Terlalu sulit untuk merebut 10 kualifikasi. Mengandalkan kualifikasi untuk mendapat untung agak aneh. Meski ambisi Su Yun tidak kecil, dia adalah orang yang praktis. Dia mengerti situasi saat ini dan tahu posisinya. Jika dia ingin melakukan sesuatu, dia akan melakukannya sesuai kemampuannya. Tentu saja, premisnya adalah bahwa hal-hal tersebut dapat dilakukan melalui kerja keras. Pendaftaran sangat sederhana. Setelah membayar dia dicetak. Dua hari kemudian, dia akan memasuki Arai mendalam spasial rumah kegelapan yang didirikan di kota Yansin. Melalui susunan yang dalam, dia akan memasuki Tame Dragon Land, rumah kegelapan di sisi barat bay yang untuk pertempuran yang kacau balau. Arai mendalam spasial hanya bisa mengangkut 100 peserta sekaligus. Namun, rumah kegelapan telah menyiapkan 100 dari mereka di kota Yansin yang cukup untuk teleportasi. Setelah Su Yun selesai mendaftar, dia pergi ke kedai teh untuk minum teh dan mendengarkan berita terbaru. Tanpa kecuali, topik diskusi terpanas di kedai teh tentu saja adalah perekrutan rumah kegelapan. Hampir setiap meja membicarakan hal ini. Su Yun diam-diam memindai orang-orang yang sedang minum teh, kultivasi mereka sangat rendah atau sangat padat. Mereka yang bukan penggarap ahli arwah semuanya adalah staff layanan. Tinggal di sini tidak peduli dengan kultivasi dan mereka yang pembudidaya ahli arwah. Kultivasi mereka setidaknya di kelas 6 Spirit Master Penggarap, puncak kelas 5 yang baru saja memasuki kekuatan pertempuran 7 ribu sangat jarang, biasanya melihat lebih dari 7 ribu, 8 ribu atau 9 ribu kekuatan pertempuran, bahkan ada beberapa dengan lebih dari 10 ribu kekuatan pertempuran. Tapi itu sudah menjadi keberadaan yang sangat langka. Setelah tinggal di kedai teh selama sehari, Su Yun menemukan tempat untuk berkultivasi untuk hari lain. Dua hari kemudian, itu akan menjadi hari pertempuran kacau rumah kegelapan. Sepuluh item kualifikasi akan dilemparkan pada siang hari. Saat item kualifikasi tersebar ke Tame Dragon Land, para peserta akan bisa masuk. Ketika Su Yun berjalan ke depan 100, Arai mendalam spasial, sudah ada lautan orang di sini. Pesertanya ada dimana-mana, tinggi, pendek, gendut, kurus, laki-laki, perempuan, tua dan muda. Sekilas, ada ahli dimana-mana, dan kebanyakan dari mereka adalah eksistensi dengan kekuatan pertempuran 8 ribu. Kekuatan pertempuran Su Yun sama sekali tidak menonjol. Semua orang melangkah ke dalam susunan yang dalam, berubah menjadi cahaya putih dan menghilang satu per satu. Su Yun ragu sejenak, tapi tidak terburu-buru untuk masuk. Arai yang dalam akan ditutup setelah 6 jam. Jika seseorang tidak memasuki susunan yang dalam-dalam waktu 6 jam, maka mereka tidak akan dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Pintu masuk di sekitar, Tame Dragon Land, telah dijaga oleh orang-orang dari rumah kegelapan. Mereka hanya bisa pergi dan tidak bisa masuk. Meskipun ada puluhan ribu orang berkumpul di sini, kecepatan mereka memasuki susunan yang dalam sangat cepat. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, tempat yang semula rame itu langsung menjadi sunyi. Su Yun masih berjaga di samping barisan, tidak masuk atau keluar. Hei, nak, kamu punya jejak. Kenapa kamu tidak cepat masuk ke Arai? Anggota staf rumah kegelapan yang menjaga barisan itu bertanya pada Su Yun. Su Yun tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia menutup matanya dan berdiri di sisi barisan untuk beristirahat. Melihat Su Yun tidak berbicara, pria itu tidak marah. Dia bergumam pada dirinya sendiri dan tidak bisa diganggu dengannya. Segera, 6 jam akan tiba. Ketika Wali melihat ini, dia segera berbalik dan membaca mantra, bersiap untuk menghapus formasi. Tetapi pada saat ini, Su Yun, yang matanya terpejam sepanjang waktu, tiba-tiba melompat ke dalam formasi. Hua! Semburan cahaya segera menyelimuti tubuhnya, dan tubuhnya menjadi seringan jiwa. Setelah sekitar tiga napas waktu, Su Yun dengan keras jatuh ke tanah dengan keras. Rasa sakit karena jatuh ke tanah tidak memengaruhinya, tetapi dia agak khawatir dengan Space Profound Array yang ajaib ini. Ini berbeda dari susunan yang dia lihat sebelumnya. Susunan ini sepertinya dengan cepat menghancurkan tubuh seseorang untuk waktu yang singkat, lalu memadukannya menjadi cahaya, dan kemudian menyusunnya kembali menggunakan jiwa sebagai cetakan. Karena saat ini, dia merasakan sakit punggung yang aneh, dan dia percaya bahwa setiap orang yang menggunakan susunan yang dalam ini tidak akan dapat menghindari perasaan ini. Su Yun menarik napas dalam-dalam dan segera mengeluarkan pedang darah Scarlet mistis abadi dan pedang api kesengsaraan dari sarung pedang. Dia dengan hati-hati melihat sekeliling. Lingkungan dipenuhi dengan pepohonan. Pohon-pohon ini tingginya lebih dari 20 meter dan sangat tebal. Cabang dan daunnya lebat, sehingga cahaya sulit menembus. Akibatnya, sekeliling menjadi sangat gelap, tetapi kegelapan ini tidak mempengaruhi keberadaan Spirit Master. Su Yun masih bisa dengan mudah melihat segala sesuatu di sekitarnya. Mata ilahi skala surgawi, di matanya telah disingkirkan olehnya. Pada level ini, Su Yun tidak lagi membutuhkan Heavenly Skala Divina. tetapi setelah beberapa langkah, dia berhenti dan segera bersembunyi di balik pohon besar. Alasan mengapa Su Yun berani berpartisipasi dalam pertempuran yang begitu kacau adalah karena dia memiliki sesuatu untuk diandalkan. Itu bukan seni pedang tanpa batas, juga bukan pedang ibu dari sarung pedang, tapi gelang longzen yang dia kenakan. Item ini tidak hanya bisa menyembunyikan kultifasi seseorang, tapi juga bisa menyembunyikan aura seseorang. Tidak ada ahli yang bisa mendeteksinya. Dengan kata lain, selama Su Yun menyembunyikan auranya dengan baik, tidak ada yang bisa mendeteksinya. Mengikuti auranya, dia bergerak maju sedikit demi sedikit. Dia dengan cepat bergerak dan bola balik di belakang setiap pohon. Akhirnya, dia menemukan sumber bau darah. Jaraknya sekitar 100 meter dari titik transmisi. Sepanjang jalan, ada jejak pertempuran, dan bersama dengan noda darah, mayat yang rusak mulai bermunculan. Satu persatu, mereka jatuh ke pinggir jalan. Mayat mereka sudah lama menjadi dingin, dan jiwa mereka telah tersebar. Mereka tidak mungkin mati lagi. Seperti yang diharapkan. Melihat itu, Su Yun diam-diam menarik nafas dalam-dalam. Itu seperti yang dia harapkan. Perekrutan rumah kegelapan terbuka untuk seluruh wilayah Bayang, dan ada hampir 10 ribu orang yang berpartisipasi di kota Yanshin saja. Berapa banyak orang di kota-kota lain? Su Yun tidak tahu berapa banyak kota yang ada di wilayah Bayang, tapi setelah dipikir-pikir, dunia bela diri tertinggi sangat besar, dan Tame Dragon Land juga tidak kecil. Bagaimana mungkin Bayang kecil? Jika setiap kota memiliki 10 ribu peserta, maka berapa banyak orang yang akan bertanding? 10 item kualifikasi hanyalah harta yang sesulit naik ke langit. Banyak orang telah mematahkan kepala mereka dan berdarah untuk mereka, dan selama periode waktu pertama, itu adalah waktu yang paling ramai. Meskipun susunan teknik yang mendalam akan memisahkan semua orang, karena keterbatasan tempat, semua orang tidak akan terlalu jauh satu sama lain. Pada saat ini, pasti akan ada dampak yang menutupi seluruh tanah Naga Jinak, dan dalam dampak ini, sebagian besar peserta akan tersingkir. 6 jam adalah batasnya, jika susunan teknik mendalam ditutup setelah 60 jam, Suyun pasti akan menunggu hingga 60 jam kemudian untuk masuk. Bang-bang-bang. Saat Suyun tenggelam dalam pikirannya, serangkaian suara keras tiba-tiba terdengar di depannya. Setelah itu, beberapa sosok terbang secara acak di hutan. Pohon-pohon dirobohkan, Ki yang dalam beriak ke segala arah, dan aura yang mengejutkan itu seperti pisau yang memotong ke segala arah. Ini belum selesai. Hati Suyun menegang, mengandalkan gelang Longzen, dia diam-diam mendekati sisi itu. Dia mencengkeram Tribulation Fire Sword dan Immortal Mystical Scarlet Blood Sword dengan erat, dan jejak kejahatan melintas di matanya. Perlahan, dia membungkuh, dan empat sosok muncul di garis pandang Suyun. Tiga di satu sisi, dua di sisi lain, membentuk dua formasi, saling menyerang dengan gila-gilaan. Masing-masing memiliki kekuatan bertarung 8 ribu. Namun, tidak satu pun dari mereka berlima dalam kondisi baik. Mereka semua terluka dalam derajat yang berbeda-beda, dan dua dari mereka bahkan berada di ujung tambatan mereka. Suyun diam-diam melihat tim yang terdiri dari dua orang. Meskipun mereka dalam keadaan yang menyedihkan, mereka berada di atas angin dengan mengandalkan kultivasi mereka. Di sisi lain, sulit bagi mereka bertiga untuk menang dalam pertempuran. Cedera pada mereka bertiga juga meningkat, dan jarak antara mereka dan lawan mereka juga meningkat. Aku harus menemukan kesempatan. Suyun menata pertempuran kacau antara mereka berlima dan berpikir sendiri. Terima kasih telah menonton!